Bagaimana jika ada Spider-Man muda selain Peter Parker, dia dihadapkan dengan beberapa situasi sulit berkat keputusannya menjadi Spider-Man. Sahabat dekatnya adalah pemimpin geng penjahat. Pamanya adalah bawahan dari perusahaan yang dipimpin oleh pria jahat. Dan semua semakin lengkap dengan ibunya yang mengetahui statusnya sebagai seorang Spider-Man. Apa yang kamu pakai? Saya harus beritahu Anda. Tapi tidak memiliki konsol atau PC yang mendukung sebagai sarana untuk memainkannya. Tenang saja, dengan menyaksikan video ini, kalian tetap bisa mengetahui seperti apa keseruan plot dan cerita yang dibawakan. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Kisah ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Miles Morales. Remaja yang terlihat seperti pemuda pada umumnya, sampai kehidupannya berubah setelah digigit laba-laba radioaktif yang membuatnya bertransformasi menjadi Spider-Man. Untuk mengasah kekuatannya, Miles meminta Peter Parker agar melatihnya. Dan tidak terasa sudah setahun berlalu sejak dirinya mengungkapkan kekuatannya kepada Peter Parker, Spider-Man senior sebelum Miles Morales. Di sini terlihat Miles yang menjalani kehidupannya seperti biasa. Dia berjalan pulang sambil mendengarkan musik dan mendapatkan notifikasi dari ibunya yang meminta bantuan untuk dibelikan beberapa bahan makanan. Sampai ketika dia melihat pesan dari Peter Parker yang mengabarkan ada iring-iringan mobil polisi yang membawa tahanan. Dengan cepat, Miles mengganti kostumnya lalu menuju ke lokasi dengan berayun dari satu gedung ke gedung yang lain. Tidak lama, Miles kemudian sampai ke lokasi yang ditentukan. Dan setelah bertemu dengan Peter, keduanya langsung membantu mengamankan iring-iringan polisi yang menggunakan helikopter untuk memindahkan tahanan kelas kakak. Oke, go time. Helikopter 2 on route, heavy payload. Copy Helikopter 2, we got you on scope. This is a big operation. It's gotta be. Hundreds of felons escaped from the raft last year. Now it's time to move them back in. Police aren't taking any chances. Especially not with our guest of honor. Getting a lot of interference here. One of those guys who hug Doc Gakis in there? Think so. Karena beban yang sangat berat, tali pengait yang membawa sel khusus kemudian terputus. Miles dengan sigap menyambung tali menggunakan jaring miliknya, tapi karena kurang fokus, tali itu malah putus, bahkan sampai menjatuhkan helikopter dan mengenai beberapa mobil pengangkut narbidana biasa. It's secure. You're drifting Helikopter 2. We have a weight imbalance. Corrector 2, green thing. Runters unresponsive. Freeze for impact. Helikopter 2, going down. Helikopter 2, going down. Freeze, freeze, freeze. Helikopter 2, going down. No casualties. Payload compromised. Response team dispatched. Sit tight, Helikopter 2. Peter, I'm sorry, man. I didn't mean to. It's okay. We got this. Just need to contain it before. Akibatnya, Rhino kemudian bebas dan Peter memutuskan untuk menghentikannya. Before that happens. Hello, tiny spiders. Sementara Miles membereskan sejumlah narbidana yang terbebas dari mobil penjara. Dalam situasi yang rumit, sejumlah narbidana bisa melarikan diri. Sementara Miles memutuskan untuk membantu Peter dalam menghentikan Rhino yang mengamuk di sepanjang jalan. We gotta get out of here. We gotta get out of here. Miles, I'm gonna need a hand up here. You're free. Your holiday spirit's a little overzealous this year, Alexei. Miles berhasil naik ke atas punggung Rhino, tapi dia berlari melesat ke dalam pusat perbelanjaan. Yeah, I got this. You take it away, Capo. Whoa, whoa, wait, that's the wall. Hang on tight, tiny spider. Spider-Man, hey. You need a little help? Hey, whoa, whoa, whoa. Let it high. Got you. And you're safe. You're dead. Do you have any mind? Dengan siga permaja itu bahkan menyelamatkan seorang bayi yang hendak menjadi sasaran dari amukan super villain ini. The power over life and death. Oh, baby. It excites me. Lift, nice. Gotcha. Thank you. You're welcome. Don't care, baby. No. Mereka bahkan melewati Jejona Jampson yang hendak melakukan siaran berita dengan menggunakan kostum santa dan hal ini otomatis membuat pria itu menjadi sangat kesal. Keduanya kebingungan bagaimana cara untuk menghentikan Rhino. Tapi penjahat ini cukup gila. Dia sengaja menabrakan diri sampai mengenai tanki yang mudah terbakar membuat Miles sampai terpental. Let us raise temperature. Oh, bad, bad. Very bad. Pete, are you okay? Beruntungnya Peter masih selama dari ledakan dan Miles harus mengetikan sejumlah narabidana yang sebelumnya melarikan diri menggunakan mobil. Sampai ketika Peter terluka cukup parah, dia dilempar sangat keras hingga membuatnya tumbang seketika. Di sinilah kekuatan baru Miles kemudian muncul, dia bisa mengeluarkan sengatan listrik lewat pukulannya, atau biasa disebut sebagai Venom Punch. Apa itu? Apa itu? Dengan kekuatan ini, dia bisa melemahkan Rhino dalam pertarungan satu lawan satu, dan menjadi sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh Peter Parker. Setelah Miles berhasil mengalahkan supervillain itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan Simon Krieger selaku kepala Roxxon Energy. Selamat menikmati. Dia mengucapkan terima kasih karena Peter dan Miles sudah membantu mengalahkan Rhino. Namun pria itu terlihat tertarik kepada Miles yang bisa mengalahkan Rhino sendirian meskipun dia lebih muda daripada Peter Parker. Selamat menikmati. Setelah pertarungan itu, Miles mengajak Peter untuk mempelajari kemampuan barunya yang bisa mengeluarkan listrik. Namun sayang, Peter harus pergi selama beberapa minggu ke depan karena dia memiliki pekerjaan bersama MJ dalam meliput laporan untuk Daily Bugle. Dan pekerjaan ini mengharuskannya untuk pergi keluar kota. Mendengar hal itu, Spider-Man muda merasa khawatir dia akan kesusahan jika beraksi sendirian. Tapi Peter meyakinkannya bahwa dia bisa menyelamatkan kota tanpa kehadirannya. Selamat menikmati, Miles. Selamat menikmati. Selamat menikmati, Spider-Man. Tidak lama setelah itu, Miles kemudian menemui teman dekatnya yang bernama Genki. Di sini dia membuka hadiah natal dari Peter yang ternyata adalah kostum Spider-Man yang baru. Mulailah Miles menjelajahi kota tanpa keterlibatan Peter Parker. Dia kemudian menuju Rockson Plaza dan menemukan semacam reaktor energi canggih yang dibuat oleh perusahaan Rockson. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Namun, dia menyadari ada suara aneh yang berasal dari dalam ruang kendali. Dia menyelidikinya dan bertemu dengan penjahat dari grup bernama Underground yang memiliki dendam terhadap perusahaan Rockson. Penjahat ini mengincar New Form semacam sumber energi khusus hasil eksperimen yang menjadi energi utama dari reaktor buatan Rockson. Grup Underground bukanlah ancaman yang serius bagi Miles Morales. Dengan mudah dia berhasil mengalahkan mereka, tapi dia penasaran kenapa grup ini melacak pengiriman New Form dari perusahaan Rockson. Mereka pasti memiliki tujuan tertentu dan mempersiapkan rencana yang berbahaya. Karena teringat dengan acara makan malam untuk merayakan Natal, Miles kemudian menyudahi penelusurannya lalu bergegas pulang ke rumah dan mengganti pakaiannya. Mereka pasti memiliki tujuan tertentu dan mengganti pakaiannya. Ketika acara makan malam hendak dimulai, Miles dikejutkan dengan kedatangan gadis remaja bernama Finn, yang merupakan sahabat dekat Miles sebelum mereka berpisah selama berbulan-bulan lamanya. Makan malam akhirnya dimulai dengan mereka berempat yang saling bercanda dan berbicara satu sama lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pagi harinya, Miles yang masih tertidur dibangunkan oleh Genki. Sahabatnya itu tidak tidur semalaman karena menyelesaikan aplikasi khusus untuk Miles Morales. Aplikasi bernama Friendly Neighborhood ini bisa terhubung langsung dengan kostum yang dikenakan oleh Peter, membuat Genki bisa mengetahui kemana Miles pergi dan yang paling penting, aplikasi ini bisa menjadi sarana pengaduan untuk warga yang sedang membutuhkan bantuan. Peter langsung mencoba aplikasinya, dan orang pertama yang meminta bantuan adalah Aaron Davis, yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Diketahui sistem sensor yang terpasang rusak, sehingga pamannya tidak bisa mendapatkan sinyal untuk mengatur lajur gerbong kereta. Hey there, you needed some help? I'm Spider-Man, by the way. Yeah, I know. Aaron Davis. I think somebody's messing with the sensors. I'm getting bad data from the main relay up top of Grand Central. On my way. Wait, wait. Yeah? Where's the other Spider-Man? Oh, he's on vacation. But don't worry, I got this. Untuk itu, Miles langsung menuju ke lokasi yang ditentukan untuk memperbaiki sensor tersebut. Setelah sampai, Miles menemukan salah satu anggota underground yang bertanggung jawab terhadap kerusakan sinyal. Hey yourself! Signal relay sudah dikembangkan oleh sesuatu. Miles menghancurkan alat mencurigakan yang ia temukan dan sukses mengembalikan sinyalnya. Dari kejauhan, Aaron Davis bisa melihat data dari sistem kereta bawah tanah yang kembali terhubung, membuatnya dapat melanjutkan pekerjaannya. Miles juga menemukan perangkat mencurigakan dan ketika dia keluar, sudah ada banyak pasukan underground yang menghadangnya. Miles kembali melawan kerombolan penjahat itu sebagai upaya untuk menghentikan rencana jahat mereka. Namun, meskipun Miles sudah mengaktifkan sinyalnya, anehnya tidak ada satu keretapun yang terlihat melintasi jalur. Karena hal ini dirasa janggal, maka Aaron meminta Spider-Man untuk melacak sumbernya. Setelah sampai, ternyata ada sejumlah pasukan underground yang menjadikan jalur kereta sebagai lokasi untuk mempersiapkan sesuatu. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa tidak ada satupun kereta yang melintasi jalurnya. Dengan berani, Miles menghajar satu persatu pasukan itu untuk mengembalikan jalur kereta agar berjalan seperti biasa. Selesai mengalahkan mereka semua, Miles mendapatkan petunjuk dari sosok Tinkerer yang merupakan pemimpin dari grup penjahat ini. Sialnya, sistemnya sudah dirusak. Membuat Miles harus memperbaiki jalur tersebut secara manual dan mengembalikan gerbong kereta menuju jalurnya. Setelah semuanya selesai, Miles kembali menemui Aaron dan di tengah perjalanan, underground kembali berulah. Membuat sang Spider-Man muda harus mengalahkan mereka semua. Sebagai bentuk terima kasih karena sudah dibantu, Aaron Davis memberikan tiket kereta gratis untuk satu tahun kepada Spider-Man. Namun, dia menuliskan nama Miles Morales pada tiket tersebut. Ini jelas menandakan bahwa pamannya tahu keponakannya adalah sosok di balik Spider-Man yang baru. Dan ini membuat Miles menjadi terkejut. Sebelum mereka berpisah, pamannya berjanji akan merahasiakan hal ini dari ibu Miles dan dia bersedia membantu jika keponakannya membutuhkan bantuan. kemudian setelah menonton! Jangan lupa untuk menangkutkan bantuan. Sampai jumpa di teman-tap 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 di teman-tap. mungkin dia akan menanggalkan dia akan menanggalkan dia akan menanggalkan jadi kamu telah menanggalkan nah seperti yang saya katakan dia hanya menanggalkan dan dia menanggalkan kamu ya banyak responsabilitas untuk anak-anak tua saya bisa menanggalkan harap itu, tapi listen kamu menanggalkan dirimu saya ada di sini nah meskipun Miles dan Peter berjauhan tapi ini tidak menghentikan Miles untuk melatih kemampuannya, dengan perangkat virtual khusus, Miles masih bisa berlatih sendiri untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya, meski tanpa kehadiran dari Peter Parker kamu tahu yang paling cepat untuk menanggalkan untuk menanggalkan perangkat? tidak menggunakan perangkat di ini, menanggalkan mempunyai, menggirikan dan menanggalkan kamu bisa menanggalkan objekan, menanggalkan dan bahkan semua hit menanggalkan 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 saat Anda sudah sudah proses berbuka bagus, saya sudah sudah setelah itu Miles terlihat menemui Finn di atas atap sebuah gedung disini mereka mengambil perangkat rahasia yang disebut sebagai kapsul waktu yang menyimpan barang rahasia mereka sedari lama namun mereka lupa dengan kode rahasianya membuat Miles harus mengingat kembali momen ketika mereka menyimpan kapsul waktunya dalam adegan flashback terlihat Miles bersama Finn ditemani seorang pria bernama Rick Mason yang merupakan kakak dari Finn disini Rick sempat menceritakan bahwa dia akan bekerja di perusahaan Rockson dia akan menjadi kepala dari divisi energi ramah lingkungan dan keputusan ini dirasa sangat tepat baginya setelah adegan flashback Miles kemudian teringat dengan kombinasi kode sandinya dan mereka bisa membuka berangkasnya kotak tersebut ternyata berisi semacam penghargaan penelitian sains yang didapatkan oleh Miles dan juga Finn mereka bisa memenangkan penghargaan itu juga karena bantuan dari Rick Mason yang mengajari dan membimbing keduanya disini Miles kemudian penasaran kenapa Finn tidak pernah membicarakan kakaknya padahal sebelumnya mereka selalu bersama ketika Miles menanyakan hal ini Finn malah pergi seakan menyembunyikan sesuatu malam harinya Miles ditemani Genki terlihat mengunjungi kampanye politik yang dilakukan oleh Rio Morales yang tidak lain adalah ibu dari Miles sendiri Miles tidak lupa membawa kostumnya karena dia berjaga-jaga jika ada situasi genting yang mengharuskannya untuk beraksi pidato akhirnya dimulai dimana ibu Miles menyampaikan aspirasinya untuk kota yang lebih baik terima kasih bersama dengan itu perusahaan roxon sedang melakukan pengiriman new form untuk dipakai sebagai sumber daya di sepanjang kota namun pidato itu terpaksa terhenti setelah ada pesan dari salah satu anggota underground yang menolak keberadaan dari roxon alasannya karena Simon Krieger selaku kepala roxon dianggap sebagai pembunuh dan mereka tidak ingin adanya pembangunan sumber energi baru yang menopang kebutuhan daya untuk seluruh kota ketika situasi memanas Miles kemudian berubah menjadi Spider-Man untuk melawan pasukan underground selesai menghajar pasukan itu Miles dikejutkan dengan suara ledakan dan dia memutuskan untuk mendatangi sumber suara setelah tiba di sebuah jembatan Miles mencoba melorai pasukan roxon dan underground agar tidak saling menembak satu sama lain sampai datanglah seorang wanita bertopeng dari pasukan underground yang langsung menyerangnya wanita ini ternyata adalah sosok tinkerer yang tidak lain adalah pemimpin dari pasukan underground kedatangannya kemari adalah untuk mengambil new form namun Spider-Man berusaha untuk menggagalkan tindakan pencurian tersebut sampai ketika Miles menggunakan venom blast miliknya sengatan itu merusak topeng dari tinkerer dan memperlihatkan wajah yang sangat familiar ya Finn sahabat dekatnya ternyata adalah sosok dibalik pemimpin geng kriminal tersebut Miles yang tidak fokus kemudian terlempar sampai membuat new form berkontraksi dan meledak seketika Finn berhasil mengambil satu tabung new form dan memilih melarikan diri sementara Miles harus melawan para pasukan underground yang masih tersisa ledakan yang baru saja terjadi membuat tembok penyangga jembatan menjadi rubuh dan kerusakan ini mengakibatkan putusnya jembatan tersebut untuk itu Miles harus menyelamatkan warga yang terjebak untuk menghindari adanya korban jiwa Spider-Man muda bahkan berusaha menyatukan jembatan yang terbelah agar warga bisa menyeberang ke posisi yang lebih aman ini sekaligus memperlihatkan betapa kuatnya Miles Morales karena jika tidak tubuhnya bisa terbelah menjadi dua bagian akibat menyatukan dua jembatan yang sudah terbelah ya PUTU itu Terima kasih. Terima kasih. Pada akhirnya, Miles bisa menyelamatkan semua warga yang semula terjebak. Namun pasukan Rock Zone yang melihatnya meledakan New Form dengan kekuatan listriknya, membuat Miles dianggap sebagai tersangka. Ketika hendak dieksekusi, para warga membela Spider-Man muda yang sudah menyelamatkan mereka. Namun Miles yang terpojok malah berhasil membuka kekuatan baru berupa kemampuan untuk melakukan kamuflase. Dengan kekuatan ini, Miles menjadi tidak terlihat dan membuat orang yang berada di sekitar menganggapnya sudah menghilang. Apa yang terjadi dengan Rock Zone yang berada di sini untuk kami? Mereka akan menanggap saya. Mereka tidak menanggap. Pada hari berikutnya, Miles mendengarkan kalorifikasi dari Simon yang mengatakan bahwa ledakan di jembatan murni terjadi karena ulah Spider-Man dengan kemampuan bioelektrik yang dimilikinya. Miles terlihat dijadikan sebagai kambing hitam padahal kejadian aslinya tidak seperti itu. Ketika memikirkan Finn yang menjadi pemimpin kelompok kriminal, ibu Miles kemudian datang dengan kondisi tangan yang terluka. Hal ini tentu membuat Miles khawatir dan takut kejadian yang sama dengan ayahnya akan terulang. Namun ibunya terlihat berani, dia harus membelah kebenaran untuk kota yang mereka tempati. Saya bilang, saya akan bertanggap untuk rumah saya. Saya ingin mengatakan itu. Anda bisa... Anda bisa mati. Atau keluarga kami tidak menanggap. Anda tahu itu. Kemudian karena mengetahui Miles selalu berusaha untuk menjadi Spider-Man versi Peter Parker, maka Genki menyemangatinya dan memintanya untuk menjadi dirinya sendiri. Perubahan besar kemudian terjadi. Miles mulai membuat kostum versinya sendiri menyesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan yang dia miliki. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, Miles memutuskan untuk mendatangi usaha reparasi milik keluarga Finn Mason. Dia curiga tempat itu dijadikan sebagai markas rahasia, namun setelah dia tiba, tempat itu ternyata sudah ditutup. Meski begitu, Miles memutuskan untuk tetap masuk ke dalam, barangkali dia menemukan informasi yang dibutuhkan. Semakin masuk ke dalam, Miles menemukan kartu identitas dari Ella Sterling, tapi foto Finn terpampang di sana. Dia juga melihat tim pengembang New Form yang dikepalai oleh Rick Mason, dan ada suntikan obat yang mencegah pembusukan sum-sum tulang di sana. Pada akhirnya, Miles menemukan pintu masuk menuju ruang rahasia, dan dia mencoba untuk melihat file video dari komputer yang ada di sana. Video tersebut memperlihatkan rekaman singkah di mana Rick dan setengah timnya menderita suatu penyakit langka sebagai efek dari penelitian New Form. Dari sini kemudian diketahui bahwa Finn dan Rick berencana untuk menggagalkan projek New Form karena suatu hal. Dari sini seperti ini, Finn. Oke, pertama kita mencoba penyakit, kemudian kita mencoba semua data. Anda pasti mereka tidak hanya bisa membuat lebih banyak dari ini? Tidak. Tidak, sehingga kita mengambilkan penyakit kembali di Jersey 2. Tapi tanpa saya, mereka tidak tahu bagaimana New Form works. Projek akan menjadi DOA. Saya akan menikmati. Sesuatu yang berlaku, video upload langsung ke Bugle. Terima kasih sudah mencoba untuk mencoba New York? Sampai. Ada kedua video. Sial. Semakin banyak upload. Telefonnya seharusnya tersebut. I won't let tonight be for nothing. I promise, Rick. They were trying to shut the new form project down. But something went wrong. Last no location of her phone. Tapi belum sempat Miles melacak lokasi dari Ponselfin, pasukan underground tiba di lokasi dan Miles tidak dapat mengaktifkan kemampuan kamuflasenya. Membuatnya harus melawan pasukan tersebut. Kemudian, Miles kembali melacak lokasi dari Ponselfin dengan harapan mendapatkan jawaban di balik keputusan sahabatnya untuk menjadi tinkerer dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Rick Mason. Penelusuran ini akhirnya membawa Miles menuju lab penelitian milik Roxxon, tempat di mana New Form berawal. Setelah merusak sistem keamanan, Miles kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam. Dia kemudian dikejutkan dengan kedatangan sosok Prowler yang ternyata adalah pamannya sendiri, Aaron Davis. Disini pamannya meminta agar Miles menghentikan penelusuran karena Roxxon tidak segan-segan bertindak kejam jika sampai mereka ketahuan. Namun Miles yang sudah melacak sejauh ini tetap keras kepala membuat pamannya harus membantunya. Mereka kemudian terpisah dengan Prowler yang akan meretas sistem keamanan sembari membuka jalan untuk Miles Morales. Dia juga memberikan beberapa ranjau kepada keponakannya untuk membantu melumpuhkan pasukan yang ada di dalam. Sampai akhirnya Miles mengintai Simon yang menanyakan seputar New Form kepada asistennya. Diketahui hanya Rick Mason yang bisa menciptakan sumber energi ini tapi dia tidak meninggalkan catatan apapun sebelum meninggal untuk memudahkan peneliti lain menduplikasi penemuannya. Setelah insiden di jembatan semua New Form diketahui hancur tapi masih ada satu yang selamat dan sudah berhasil dicuri oleh Tinkerer. Dan dengan sampel tersebut para peneliti Roxxon bisa menduplikasinya tapi Simon tidak mau tahu. Yang jelas dia ingin agar penelitinya menciptakan New Form lain bagaimanapun caranya. Kemudian Miles harus menemukan reaktor New Form dan mematikannya. Dia harus melawan sejumlah penjaga reaktor tersebut dan menemukan video dari Finn yang berasal dari ponsel yang dia temukan. Rekaman itu memperlihatkan Finn dan kakaknya yang sedang berupaya untuk menghancurkan reaktor New Form. Sayang usaha mereka diketahui oleh Simon dan Rick yang terjebak di dalam medan pelindung harus tewas ketika ingin mematikan mesin reaktor tersebut. You've seen me lately, right? Let's make the world safer. Ready? Ready. Triggering override in three... two... Ben. That wasn't me. Industrial sabotage, Rick? Really? No one's gonna care about a few sick people uptown or a dead engineer. You're just the cost of doing business. No! No, no, no! I can stop it! I can stop this! No! No! Rick! Rick, no! No! Ben! Don't look! Dari sini, Miles mulai menyadari bahwa New Form memiliki efek negatif terhadap siapapun yang terlibat kontak langsung dengannya. Dan Rick serta Finn berusaha untuk menghentikan pemakaian sumber energi tersebut. Sayang, Rick harus tewas sebelum tindakannya terrealisasi membuat Miles tergerak untuk mendukung keputusannya. Miles kemudian meminta pamannya untuk mematikan sistem pertahanan dari reaktor tersebut dan dia merusaknya memanfaatkan kekuatan bioelektrik miliknya. Terima kasih, Uncle. Just like the generator outside! Only... Huge! What are you doing? Ah! All right! Tidakkan ini membuatnya hilang kendali dan terluka cukup parah. Namun dia bersyukur bisa merusak reaktor New Form dari perusahaan Roxxon. I can't... I'll hold the energy... Mom, talk to me, kid. You all right? I feel like I just got dropped out of a plane. But at least the reactor disabled. You're almost out. Setelah bertemu kembali dengan pamannya, mereka malah dihadapkan dengan sejumlah pasukan Roxxon yang bersiap untuk menangkap keduanya. Mereka kemudian bersatu untuk menghadapi satu persatu pasukan tersebut. You take the left. I'll take the right. Pada akhirnya, mereka bisa melarikan diri dengan menaiki gerbong kereta. You need to lay low. Don't trust anybody and don't take off that mask. Wait till Roxxon finds a better target. I can't lay low. I still need to find Finn. Prawler memiliki ide supaya Miles mendekati Finn yang mana adalah Tinkerer dan menyamar menjadi salah satu anggota Underground untuk mendapatkan informasi. Use Finn. Tell her you want to join the Underground. You just told me don't take off the mask. Don't tell you Spider-Man. Go to her as a friend. No, she's too smart for that. You'd be surprised. People get stupid when they care about someone. Like you'll be stupid now. Miles kemudian mengikuti saran dari pamanya. dia mengajak Finn untuk bertemu dan membicarakan sesuatu. Okay, I gotta do it. Call Finn. Get her to let me in the Underground. Hey, Miles. You okay? Uh, yeah. Why would you say that? Oh, uh, I saw the news about your mom's rally. We're fine. Do you have time to get coffee, maybe? I can make time. There's a place on Edison, near Fisk Tower. They don't do foam art, but people don't take pictures of their lattes. So, worth it. Okay, meet you there. I was really glad you called. I needed a break. From what? Miles mengaku sudah mengunjungi usaha reparasi milik luarga Finn, tapi dia menemukan bukti bekas perkelahian. I went to folks old shop. I thought you might be there. I looked like there might have been some kind of fight just before I got there. I went inside, looked around. I found out about Rick. Dia juga mengetahui fakta seputar Rick dan semua yang dilakukan oleh Finn tanpa mengungkapkan bahwa dia adalah sosok di balik Spider-Man. What else did you find out? I want to help you. But you got to talk to me. Di sini Miles kemudian meminta untuk bergabung bersama Underground karena ingin membantu sahabatnya dan membalaskan kematian dari Rick Mason, sosok pria yang sudah berjasa bagi keduanya. Siapa sangka, Finn kemudian luluh dan mengizinkan Miles untuk bergabung. Keduanya kemudian menuju ke dalam Fistower yang sudah dikosongkan sejak pemiliknya masuk penjara dan Finn memanfaatkannya untuk menjadi markas rahasia. Terima kasih. So am I officially in the club now? Sure, but watch your back. These guys take a while to warm up to new people. Here it is, where the plan comes together. So, your plan. How does Newform fit in? Krieger's saying you stole a shit. I stole one canister. I'm making some adjustments. Di dalam markas tersebut, ternyata dipenuhi dengan sistem komputer dan banyak pasukan underground yang sedang bertugas. Selama berada di sana, Miles berusaha untuk menemukan di mana Newform disembunyikan. Dia menelusuri setiap ruangan dan mencurigai satu ruangan yang berada di bawah tanah. Untuk menghindari kecurigaan dari Finn, Miles kemudian berpura-pura diminta pulang oleh ibunya. Who are you texting? Uh, my mom. Yeah, she needs me at home. Right now? Really? Yeah, her wrist is in a cast. I need to help with dinner. Did you tell her I'm... Thanks. You can head out that way. See you back here soon? Definitely. Tapi dia malah berubah menjadi Spider-Man untuk melanjutkan penelusuran. Let's see if they keep their secrets downstairs. Miles kemudian menghajar sejumlah pasukan underground yang ada di dalam sana. Tapi dia tidak menemukan tanda-tanda dari keberadaan Finn. Sampai ketika dia menemukan patung monumen samurai yang menyembunyikan pintu masuk menuju ruang bawah tanah. Whoa! Secret stairs! Selama perjalanan ini, Miles mendengar fakta mengejutkan bahwa New Form mengandung senyawa berbahaya dan menyebabkan siapapun yang terkontaminasi menjadi sakit. Tidak terkecuali dengan pasukan underground yang terlibat pertarungan di atas jembatan beberapa waktu lalu. Di sini Miles kemudian mendengarkan pembicaraan Finn. Dia menyebutkan bahwa New Form sudah dipindahkan karena kondisinya tidak stabil setelah bereaksi dengan kekuatan listrik milik Spider-Man yang baru. Miles kemudian berubah ke dalam mode kamuflase. dan mendekat untuk merekam lokasi pemindahan senyawa berbahaya tersebut. Posisinya nyaris ketahuan, tapi beruntung Finn tidak bisa mengetahui keberdaannya. Posisinya nyaris ketahuan, tapi beruntung Finn tidak bisa mengetahui keberdaannya. Ketika Finn pergi, pasukan underground mengetahui keberadaannya membuat Miles harus melawan mereka. Setelah itu Miles mengunjungi gedung bekas milik King Finn yang tersebar di beberapa tempat. Para underground memanfaatkannya untuk membangun sesuatu berdasarkan dari lokasi yang sudah Miles dapatkan. Pasukan underground diketahui membuat generator listrik dengan daya yang cukup besar, dan tugas Miles adalah merusaknya. Setelah itu, Miles menghancurkan generator dan masuk ke dalam ruangan dengan tabung misterius yang besar. Dia menghubungkan sumber listrik yang tersedia, dan mengetahui rencana di balik tabung besar ini. Diketahui, Finn sedang mengirimkan sejumlah energi ke dalam New Form, dan tindakan ini membuat sumber energi itu menjadi tidak stabil. Sebuah kondisi yang sama ketika kekuatan listrik Miles bereaksi dengan senyawa tersebut. Dan dengan cara ini, Finn ingin menghancurkan Rockstone Plaza untuk mengakhiri riwayat dari perusahaan yang sudah membunuh kakaknya. Tindakan ini dirasa sudah kelewatan, dan Miles memutuskan untuk mengamankan New Form. Tapi sebelum dia bisa mendapatkannya, Tinkerer kemudian datang untuk mencegah tindakannya. Tidak. Miles dan Finn kemudian terlibat kejar-kejaran di sepanjang kota Manhattan. Di sini Spider-Man ingin mengungkapkan jati dirinya, tapi Finn yang marah karena rencananya diganggu tetap tidak mau mendengarkan. Sampai ketika Miles akan dieksekusi, dia membuka topengnya dan mengungkapkan identitas aslinya kepada Finn selaku sahabat baiknya. Gadis itu kemudian terkejut dan pernah melihatnya. Dan dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata. Setelah itu, Miles memutuskan untuk bertemu dengan pamannya. Dia meminta saran dan akan menemui Finn di sebuah gereja untuk berbicara. Pemannya terlihat mendukung, tapi setelah keponakannya pergi, Aaron mengabari seseorang. Dan dia berbicara untuk menangkap Tinkerer tanpa sepengetahuan Spider-Man. Baiklah, terima kasih, Unk. Pada hari berikutnya, Miles mengatur pertemuan dengan Finn dan gadis itu kemudian mengiakkan. Dari pemicuannya, Bicaraan itu dapat diketahui motif utama dari Finn dibalik alasannya membentuk underground, dia ingin membalaskan kematian kakaknya, tapi Miles merasa cara ini tidak baik untuk dilaksanakan. Saya membuat janji. Bicaraan itu, Miles. Kenapa kamu memilih di sini? Dadah membawa kita. Untuk itu koncert. Sebena bandar dari sebena negara. Gana itu adalah favoritku. Gana itu tidak ada di sana. Anda ingin memikirkan Guinea. Tidak, saya pasti itu adalah Ghana. Guinea, Belize, Poland, Cuba. Namun, ketika keduanya berbicara, tiba-tiba datanglah Rhino yang dilengkapi dengan armor berteknologi milik Roxxon, dan super vilain itu langsung menyerang Finn. Apa? Mengejutkannya, kekuatan listrik milik Miles tidak berpengaruh terhadap Rhino dengan kostum barunya itu. Miles kemudian dibuat pingsan dan dibawa untuk bertemu dengan Simon Krieger. Terima kasih telah menikmati dia akan berhampung. Tapi kamu... Saya berharap kamu dan saya akan berjaya. Di mana kita? Anda di belakang, teman. Ini adalah tempat yang paling selesaikan. Dan di sini, pahala yang telah dibuat. Anda benar-benar benar-benar? Kamu tahu itu? Kamu tahu... Seorang abang dan saya telah mengembang baru untuk... Semua yang kamu lakukan adalah menyebutkan pahala. Dia berkata, yang hanya yang kamu tahu, bagaimana kamu lakukan, bagaimana cara membuat idean lain. Pertanyaan saya masih mempunyai pembicaraan, babe. Tapi jangan berbicara, bukan? Yang pertama kita akan lakukan... ...is... Wow! Pria itu ternyata tertarik dengan kekuatan bioelektrik milik Miles... ...dan berusaha untuk mengeksploitasinya. Sebagai balasan, karena sudah menghancurkan pasokan New Form di jembatan, Miles dihajar habis-habisan, tapi tekanan ini malah mendorongnya untuk mengeluarkan Mega Venom Blast... ...dengan daya listrik yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pada masa untuk menyelesaikan apa yang kita mulakan di jembatan. Tidak ada kameras sekarang. Tidak ada kameras ini. 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 Akhirnya Mouse dan Finn bebas dan mereka mengatur rencana untuk melarikan diri dari sana. Mereka meretas sistem keamanan dan membuka jalur yang semula terkunci. Selama pelarian ini, Miles sempat melihat data arsip dari pasukan Roxxon. Di sana terdapat Black Cat dan Tombstone yang sudah tidak lagi aktif, tapi ada sosok misterius yang disebut sebagai pria ungu yang masih menjadi bawahan dari perusahaan ini. Miles sempat terkejut karena sosok itu mengarah pada Prowler alias Pamanya sendiri. Tidak lama, Miles kemudian melihat Pamanya bersama dengan Rhino yang berbicara dengan Simon. Rhino bisa bebas dari penjara karena ada bawahan Simon yang bekerja di sana dan memakai alasan pelayanan publik untuk mengganti hukuman dari Rhino. Di sini Pamanya protes karena Simon berjanji untuk melepaskan Spider-Man, tapi dia tetap menangkapnya. Di sini Aaron kemudian mengancam akan membocorkan kematian Mason ke publik jika Simon berani menyakiti Spider-Man muda. Namun Simon mengancam balik, jika Aaron melakukan itu, maka dia juga akan dipenjara atas semua keterlibatannya. Jangan lupa untuk membuat orang sakit, apa yang kamu lakukan untuk Rick Mason. Jika saya pergi ke publik. Ya, tapi kamu tidak. Tidak ada hal. Kamu adalah penjara yang ingin. Plus, semua pekerja yang kami lakukan bersama. Tapi kamu akan berada di dalam kawasan di depan saya. Dan kita tahu kamu kamu sedikit terlalu terhadap untuk itu. Jadi, kita akan menanggalkan kemudian Mason dan Spider-Man. Tapi, ini agaknya seorang pembobolan yang hanya pembobolan. Ya. Selamat tinggal. Setelah sejumlah peretasan dan pembobolan sistem keamanan, mereka akhirnya sampai di depan pintu keluar. Tapi mereka terhenti saat sampai di dalam lab khusus milik Simon Krieger. Di dalam ruangan itu terdapat banyak rekaman yang memperlihatkan kejahatannya selama memimpin Roxxon dan bisa menjadi bukti yang kuat untuk memencarakannya. Terima kasih. Saya tahu tempat ini. Ini adalah laba Krieger. Kriger mempunyai laba? Maksudnya untuk show, tapi ya. Rick menunjukkan saya foto once. Laba Krieger? Tunggu. Semua data yang berjahat terbaru dari Project 8 adalah di sini. Reportan toxicitas, reviewan kejahatannya kejahatannya, dan nama Krieger di dalam segalanya. Namun, tiba-tiba Rhyno datang dan mereka harus bersatu untuk melawannya. Malus kemudian menghancurkan armor pun. khusus milik Rhyno untuk memudahkannya dalam melawan super villain itu. Finn juga membantu merusak armor tersebut, dan Miles bisa mengalahkannya dalam sekali pukulan. Di sini Miles kemudian mengemankan data penting dari kejahatan Simon, sementara Rhyno malah menyebut bahwa kematian Rick Mason disebabkan oleh Finn adiknya sendiri. Miles juga menemukan fakta mengejutkan bahwa Simon sudah menambah daya dari reaktor nuklirnya, di mana jika Finn meledakan Roxxon, maka imbasnya akan menghancurkan seluruh wilayah Harlem yang menjadi tempat tinggalnya. Perkataan Rhyno ternyata memicu emosi dari Finn, dan dia memutuskan untuk membunuhnya, tapi Miles yang memegang teguh nilai-nilai kebaikan memutuskan untuk menghentikannya. Tidak, 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 Tidak! Akibatnya, Miles dihajar karena sudah berulang kali mengacaukan rencananya, dan Finn tetap bersikeras untuk meledakan Roxxon tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Miles Morales. Tidak, 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 Tidak! Beruntungnya Genki menyelamatkannya dan membuatnya pulang, namun hal mengejutkan kemudian terjadi. Ya, ibunya mengetahui bahwa Miles Morales adalah sosok dibalik Spider-Man yang baru. Beruntungnya ibu Miles bisa mengerti dan bisa menerima status anaknya sebagai seorang Spider-Man. Aina Spider-Man? Anda mungkin boleh diri. Lena лишai魔. How to keep yourself safe But this I didn't want you to worry And the other spider-man's gone I just keep making things worse and worse And I'll screw up things with you Miles There is nothing you could ever do Or ever be that would make me stop loving you Nada You give me strength Miles That's all a hero really is Someone who's brave for the people they love Dengan beberapa kenalan yang dimiliki Ibu Miles dan Genki kemudian mempersiapkan evakuasi massal Untuk mencegah warga sekitar menjadi korban ledakan Perfect Let's get this evacuation started I'll meet you outside You remind me more of your father every day You stay safe You will Kemudian selama perjalanan untuk mencegah rencana peledakan dari Finn Miles dilumpukan oleh Prowler Pemanya kemudian mengurung Spider-Man muda Agar tidak terlibat pertarungan antara Finn dan Simon Krieger Can't let you go back out there Let Krieger and the Tinkerer kill each other Go back to being Spider-Man when the heat dies down And what? Just hide down here? I don't get to pick and choose when I'm Spider-Man Miles diamankan Miles diamankan karena pemanya tidak mau kehilangan anggota keluarganya Setelah insiden sebelumnya yang menewaskan ayah Miles ketika bertugas Namun Miles Morales Yang mencemaskan keselamatan warga Manhattan Kemudian merusak medan perlindungan Dan terpaksa bertarung dengan pamanya Pada akhirnya, semangat Miles untuk melindungi penduduk Membuatnya berhasil mengalahkan Prowler Meski pamanya mencemaskan keselamatan keponakannya Dan takut hal yang tidak diharapkan akan terulang Namun Miles tetap optimis untuk pergi Demi menyelamatkan penduduk dari ledakan New Form Kemudian, Miles menuju ke gedung pusat penelitian milik Oscorp Yang sedang dalam proses renovasi Finn menjadikan lokasi ini sebagai basis operasi yang baru Dan Miles harus menemuinya Untuk menyampaikan pesan penting Perihal rencana peledakan yang sedang dipersiapkannya Begitu berhasil masuk ke dalam Miles kembali teringat ketika dirinya dan Finn Yang mengikuti perlombaan Sains Di dalam gedung tersebut Kala itu, Miles dan Finn melihat-lihat berbagai macam hasil penelitian Yang sedang dipajang Mereka ingin menuju ke lantai atas Tapi karena tiketnya sudah habis Maka mereka harus mencari jalan lain Untuk bisa mengakses pintu Saat mencari penelitian yang bisa dimanfaatkan untuk menyusup Miles kemudian melihat Peter dan Dr. Odo Octavius Yang juga mengunjungi gedung ini Dengan memanfaatkan pantulan cahaya Mereka bisa membobol pintu masuk yang sensitif terhadap cahaya Miles dan Finn mempersiapkan proyek penelitian mereka Dan Rick datang untuk menyemang hati Disinilah momen terakhir Miles bertemu dengan Rick Mason Sebelum dia dibunuh oleh Simon Greger Saat Miles akan mengemankan New Form Finn kemudian datang dan mengambilnya Terima kasih telah menonton! Setelah menghabisi pasukan Underground Miles harus mencegah Finn agar tidak menghancurkan reaktor milik Roxxon Atau seluruh kota akan meledak Disini kondisi kota mulai mencekam Baik pasukan Roxxon dan Underground Mereka saling serang sesuai dengan perintah dari atasan masing-masing Spider-Man harus bertarung lawan dua kubu ini Sebelum akhirnya tiba di gedung Roxxon Setelah sampai Miles kemudian bertemu dengan Genki dan ibunya Setelah mereka mengevakuasi warga Terlihat ada pasukan Roxxon yang mengambil senjata Tapi Prawler datang untuk menyelamatkan mereka Spider-Man terlihat Spider-Man terlihat Spider-Man terlihat Spider-Man terlihat Terus dari sini, muda muda You've got more important things to do He's right Go Terlihat di dalam Finn sudah memulai rencana peledakannya Dan Miles datang untuk berbicara Di sini Miles mengatakan bahwa Simon sudah meningkatkan kapasitas dari arc reaktornya Dan jika Finn meledakan reaktor tersebut Maka seluruh kota Harlem akan hancur tidak tersisa Tapi gadis itu menganggap Miles sudah berbohong Dan dia sudah membulatkan tekad Untuk menghancurkan Roxxon sebagai sarana Untuk membalaskan dendam dari kematian kakaknya Dua sahabat itu akhirnya kembali bertarung Untuk kedua kalinya Sub indo by broth3rmax Supaya ketika Miles berhasil melumpuhkannya Dia ingin mematikan mesin reaktornya Tapi sayang mesin itu sudah mulai bereaksi Finn tetap bersikeras untuk tidak mematikan mesin tersebut Dan keduanya kembali bertarung Pada akhirnya Spider-Man bisa menghancurkan energi penopang Yang dipakai oleh Finn untuk beraksi Saat melihat reaktor yang bereaksi Gadis itu kemudian mulai tersadar Bahwa tindakannya ini memang salah Bersama dengan itu Sebongkah tembok terlihat rubuh Dan membuatnya terjatuh Tapi Miles kemudian melesat Untuk menangkapnya Dalam kondisi yang menegangkan Miles harus mematikan reaktor tersebut Sebelum ledakan utama terjadi Dia berjalan merangkak dan mencoba untuk mematikannya Siapa sangka hal ini mengingatkan Finn Dengan kejadian sebelum kakaknya tewas Miles kemudian memusatkan kekuatannya Untuk menyerap energi dari reaktor tersebut Terima kasih telah menonton! Karena jumlah energi yang diserap melebih batas Miles harus mengeluarkannya Tapi dengan ibunya dan warga yang ada di sana Ledakan kekuatan Miles bisa menewaskan mereka semua Untuk itu sebagai bentuk penebusan dosa Finn mengaktifkan energi yang tersisa Untuk membawa Miles terbang ke langit Dan dia bisa meledakan energi yang terserap Tanpa menyebabkan korban jiwa Selain dengan Finn sendiri sebagai tumbalnya Seございます Terima kasih telah menangka Let go. Beruntungnya Miles masih selamat setelah insiden itu. Ibunya terlihat bersedih karena mencemaskan kondisi anaknya. Terima kasih. Semua warga yang menyaksikan adegan ini terlihat melindungi dan menutupi identitas Miles ketika mereka ditanya oleh wartawan yang datang. Semua warga yang menyaksikan adegan ini terlihat. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Miles kemudian menuju ke atap gereja tempat dia biasa bertemu dengan Finn dan meletakkan penghargaan lomba sains yang mereka menangkan bersamaan dengan mengikhlaskan kematian sahabatnya itu. Kemudian Miles yang sudah bisa menerima terlihat berjalan pulang dengan sangat gembira. Peter ternyata sudah pulang dari meliput berita bersama kekasihnya dan Miles kembali bertemu untuk menceritakan semua hal yang sudah dilalui selama Peter pergi. I still can't get over that suit. So cool. Gotta be me. Yeah, you do. Pete, does his job ever get easier? Some of it, yeah. Some things never get easier, though. Roxxon did this uptown because they saw us as disposable. Me, Rick, Finn. All of Harlem. I think part of our job is making sure they can't get away with it. We'll add it to the Spider-Man oath. Keduanya kembali berpatroli untuk melindungi kota New York dari penjahat yang beraksi. Dan dalam adegan tambahan, terlihat Harry Osborn yang sedang berada di dalam tabung khusus dengan Dr. Kurt Connor yang memantau perkembangannya. Jika diperlihatkan, terdapat semacam simbiot aneh yang menempel pada tupu Harry. Norman Osborn kemudian masuk dan meminta agar anaknya dikeluarkan dari dalam tabung tersebut. Kisah ini kemudian akan berlanjut dalam game Marvel Spider-Man 2 yang akan melibatkan Venom sebagai musuh utama. Ya, kita akan... Dan itulah alur cerita lengkap dari game Marvel Spider-Man Miles Morales yang mengisahkan pertarungan Spider-Man muda melawan sahabat baiknya demi melindungi kota. Menjadi Spider-Man berarti mengemban tanggung jawab besar dan berani melawan siapa saja yang berupaya untuk membahayakan warga kota. Berapa nilai kalian untuk cerita dan plot dari game ini dan apakah kalian tertarik untuk memainkannya? Silahkan beri tanggapannya di kolom komentar. Seperti biasa, silahkan tulis Min aku nonton sampai selesai buat kalian yang memang menyaksikan video ini sampai detik akhir. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo Out, sampai jumpa di video lainnya. Sub indo by broth3rmax